FC Barcelona Masih mini tak bisa dikatakan baik-baik saja Mereka tak tampil konsisten Mereka bisa bermain bagus dan menang dengan skor besar Seperti saat mengalahkan Real Betis 5-2 Dan mereka juga bisa terjungkal dengan tim-tim papan tengah Bahkan kalah dari Atletico Madrid di se-final Super Cup de España Dan terbaru kalah 2-0 atas Valencia Kondisi tersebut selanjutnya membuat Valverde digantikan Tapi Kiki Setien belum benar-benar berhasil menjawabnya Meskipun saat ini Kiki Setien telah memberikan dimensi permainan yang baru Tapi lebih dari itu Barca butuh pemain-pemain yang bisa memberikan dampak lebih Dan sedikit berionik kami sajikan 4 pemain yang bakal bisa meningkatkan performa Barca Jika mereka masih aktif dan berada di top performa permainannya Charles Puyol Sebagai seorang pemain, Puyol bukanlah sosok yang memiliki kemampuan teknis menonjol Tapi Puyol dikenal berkat jiwa kepemimpinannya di atas lapangan hijau Dan mungkin itulah yang dibutuhkan Barca saat ini Dengan Puyol di lapangan, ia bisa mengangkat mental palsa Atau bermain dengan motivasi tinggi dan tak mudah goya dengan apapun yang terjadi Hal yang selama ini telah ia buktikan dengan membantu Barcelona meraih 3 gelar Liga Champion 6 gelar La Liga, 2 Copa del Rey dan 8 Piala Super Spanyol Serta 2 Piala Dunia Antar Klub dan 3 Piala Super Eropa Xavi Hernandez Xavi Hernandez dianggap sebagai salah satu pemain yang punya peran vital dalam keberhasilan Barcelona Pria bernama yang lengkap Xavi Hernandez-Crios itu Menjadi ujung punggung Barcelona Kala meraih triple winner bersama Pep Guardiola di musim 2008-2009 Dan Luis Enrique di musim 2014-2015 Ya, kecerdasan Xavi bahkan akan sulit disamai oleh pemain lainnya Keduaan Xavi di Barca bakal membuat visi permainan Barca lebih jelas Tak hanya pass and pass Tapi Xavi tahu bagaimana membuat umpan tiktak yang mampu membongkar pertahanan lawan Dan itulah yang dibutuhkan Barca saat ini Andres Iniesta Jikitaka tak sekedar umpan dan umpan Jikitaka mencari ruang kosong Jikitaka mencari momentum yang tepat Jikitaka membuat pertahanan longgar Dan selama ini, Iniesta punya peran penting Dari sektor tengah, dia bisa melakukan umpan 1-2 dengan pemain Barcelona lainnya Membuat back lawan mengikutinya Dan kemudian ruang kosong tercipta Dan itulah peran yang selama ini dipikul Messi sendirian Dia butuh sosok yang bisa bermain seperti Iniesta Dan membantu Messi untuk membongkar pertahanan lawan-lawannya Samuel Eto'o Samuel Eto'o adalah salah satu striker tajam yang pernah dimiliki FC Barcelona Memiliki insting yang mematikan Bekerja keras dan Eto'o adalah sang predator Bergabung sejak 2004 hingga 2009 Eto'o sukses menyumbang berbagai trofi kejuaraan Salah satunya, tribo winner di musim 2005-2006 serta 2008-2009 Bahkan dalam kurun waktu hanya 5 tahun bersama Barcelona Mantan pemain tim Naskameroninto tercatat sudah menyumbang 130 gol Dan patuasi selama 199 penampilannya Dan mengingat Barca yang tumpul usai ditinggal Suarez Maka Eto'o yang berada di top performanya adalah pemain terbaik yang harus dimiliki Barca saat ini Jadi itulah 4 sosok pemain masa lalu Yang tentu saja tak mungkin ada lagi di tim Barcelona saat ini Tapi sekedar untuk Breoni Jika mereka ada, mungkin Barcelona akan menjadi tim yang paling menakutkan